Biasa kasus ayah yang meracun bayinya hingga tewas di Cirebon, Jawa Barat terus bergulir. Polisi mulai melakukan rekonstruksi guna melengkapi berkas penyelidikan. Dalam rekonstruksi sebanyak 23 adegan, pelaku sempat menangis. Teriakan warga menyambut kedatangan TF, tersangkai meracun Kaisar Alfikar, bayi 14 bulan, yang tak lain adalah anak kandungnya. Warga geram karena pelaku tega membunuh darah dagingnya sendiri. Reka adegan dilakukan di rumah tersangka di Desa Babakan Losari, Kecamatan Paberdilan, Kabupaten Cirebon, Selasa Sore. Saat menjalani proses rekonstruksi, TF sempat menangis. Dalam 23 adegan yang dilakukan, terungkap. TF sengaja menghabisi nyawa buah hatinya menggunakan racun dan berupaya bunuh diri setelah bertengkar dengan istrinya melalui telpon. Untuk jumlah adegannya ada 23, caranya kita lakukan rekonstruksi dan sedang dilakukan rekonstruksi. Kita juga hadirkan dari pihak teman-teman dari kejaksaan, yaitu jaksa peneliti untuk tentu saja membuat yakin ya, sehingga jaksa bisa segera untuk bisa menyatakan lengkap nanti pada saat ini. Peristiwa tragis ini terjadi 16 Januari lalu, dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis, mulai dari kekerasan dalam rumah tangga, pelindungan anak, hingga pembunuhan berencana. Jadi Komara, Cirebon, Jawa Barat.